Lifestyle SCBD mendarak jadi viral di Instagram Atau mungkin karena algoritma gue yang bergerak ke arah sana ya Tetapi gue mencoba lihat scroll-scroll gitu ya Yang berbicara soal gaji di SCBD gitu ya Tempatnya mentereng Tapi gajinya juga Ada yang konon katanya Gak sesuai WMR Ada yang gak 3 digit atau gak 2 digit faktanya yang sebenarnya Tapi disana juga makannya juga mahal-mahal Harus makan di mall Gaya hidupnya jadi harus makan di mall Lalu ternyata juga ada yang Gue lihat ada yang komennya Ada yang bilang oh dipikirnya itu 20 juta ke atas orang kerja disana Pada gajinya 20 juta ke atas Tapi sejauh gue jalan-jalan kesana sih Emang pakaiannya mentereng-mentereng juga ya gitu Kalau yang modis-modis juga gitu Gue juga berpikir yang sama Kalau modis-modis gini pasti Gajinya gede juga ya Tapi kita gak tau ya Gaji tiap orang tuh gak tau gitu Apalagi kalau di SCBD kan deket pasar bursa juga ya kan Atau gak di Pacific Place kita lihat juga Kita gak nobody knows gitu Kita gak ada yang tau gitu Tentang keuangan Tapi di dalam komen-komen itu Sampai ada yang nangis di kamar mandi Gara-gara ngeliat Gara-gara ngadapin situasi dan tekanan Dan tekanan kerjaan Ya gitu gaji gak seberapa gitu Jadi Amazing ya Nah gue Disclaimer round dulu ya Jadi gue gak mau judgment apakah Ini sungguh-sungguh benar-benar terjadi Tapi kalau memang sungguh terjadi Gue mau ambil dari segi perspektif keuangannya aja sih gitu Khususnya terkait dengan lifestyle ya Gue menghilangkan yang lainnya ya Gue berbicara soal lifestyle gitu Sekali lagi Gak mudah Apalagi lo Ditinggal Di SCBD Terus kemudian berkawan Mungkin ya berkawan dengan teman-teman yang Harus berpakaian rapi Terus kemudian lo gak rapi Kayaknya gak keren juga ya Makanya Lo harus ngikutin lifestyle-nya gitu Terus kemudian jangan sampai juga Gara-gara lifestyle juga Kita jadi malu untuk Bawa Nasi bungkus ya Nasi bungkus atau Apa namanya Bekel dari rumah ya Gara-gara hanya karena ngikutin lifestyle ya Kalau Sorry maaf Kalau di tempat kerja gue Mungkin makan bakmi aja udah cukup ya Karena ada Tapi kalau diri kalian juga harus makan di Mal ya harus makan berat gitu ya Harganya Harganya juga mahal Gak sepadan dengan Pemasukannya gak sepadan dengan pengeluarannya Itu 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 miris banget sih So Jangan-jangan nih Jangan-jangan feeling gue Jangan-jangan Yang kerja di SJBD Perlu lagi Reset Mindset Dan reset Cara ngatur keuangannya deh Belajar untuk Menata Hitung semua pengeluaran kalian Terus kemudian Habis itu Kurangi pengeluaran yang gak efektif Jika Menjadi berat di SJBD Lalu Cari alternatif-alternatif apa Yang membuat anda bisa untuk Nyampe ke kantor Misalnya ya Tadinya naik motor Tadinya naik mobil Agak Yang keluarin bensinya jadi lebih banyak Saat ini gitu ya Terus kemudian efektifkan waktu Terus kemudian kalian misalnya naik kereta Misalnya gitu Subuh-subuh naik kereta gitu Jadi Dihematin Bisa juga gitu Atau jangan-jangan sebenarnya juga Kacau nya karena pengeluarannya Yang terlalu berlebihan gitu Terlalu Terlalu Banyak Kelihatannya Ya banyak bocor-bocor tipis lah Gitu Ya Bocor-bocor tipis Jadi harus diperiksain Sekali lagi Gue Cukup ini ya Cukup Prihatin dengan Adanya beberapa konten Yang Memperlihatkan situasi Lifestyle Di SCBD Dan di Dan dikaitkan langsung Terkait dengan gaji Yang dianggap rendah Gitu Jadi Orang memberi gaji Juga ada ukurannya Perusahaan memberi gaji Juga pasti ada Ada targetnya Terus kemudian ada Tujuannya Dan ada Memang ada Setratanya juga Gitu ya Jadi gak bisa dihilangin Cuman kalau Akhirnya Mengeluh Jangan-jangan Kita perlu Nata dulu deh Nata Nata dulu Keuangannya Gara-gara Soalnya Pengaruh lifestyle-nya Kok gue nangkepnya Lifestyle-nya Lebih ngeri Daripada gajinya Gitu ya Lifestyle-nya itu Lebih ngeri Daripada gajinya Jadi Perlu diperiksa Gitu Ya gue Gue memang kerja Di daerah Jakarta Timur Ya mungkin Gak bisa ngerasain Apa yang Get feeling Yang dirasain oleh Teman-teman yang kerja Di ECBD Tapi If Jika Memang benar Kerja di ECBD Itu betapa Mengerikan Karena Gajinya Gak seperti yang Dibayangkan Gitu ya Maka Kita harus Belajar untuk Survive Gitu Ya kita harus punya Survival kit Terkait dengan Mengatur keuangan kita juga Gitu Menurut gue sih penting Gitu Salam dari gue Lembutan Terima kasih telah menonton Terima kasih.